IKLIMAKIM Setelah heboh mengaku dilecehkan pengacara Hotman Paris, IKLIMAKIM kini bicara soal penyakitnya. Mantan asisten pribadi atau Aspri Hotman Paris itu mendadak mengaku mengidap penyakit mengerikan baru-baru ini. Bahkan, IKLIMAKIM mengaku sampai muntah belatung. Apa yang sebenarnya terjadi kepada IKLIMAKIM? Setelah koar-koar soal Hotman Paris, IKLIMAKIM sempat seolah menghilang. Kini, IKLIMAKIM kembali aktif di Instagram. Terbaru, IKLIMAKIM mengungkap kondisi kesehatannya seminggu belakang. Dikutip tribunjatim.com dari Tribun Style, IKLIMAKIM mengaku sedang sakit. Menurut IKLIMAKIM, ia bukan sakit biasa. IKLIMAKIM mencurigai dikirimi santet. Dimulai saat pinggang terasa sakit dan berlanjut pada kondisi menggigil. Kondisi ini terus berlangsung selama 20 hingga 30 menit. Setelah merasakan nyeri, IKLIMAKIM demam hinggi hingga 40 derajat Celcius. IKLIMAKIM bahkan sempat merekam kondisi sakitnya. Dengan wajah tertutup stiker, IKLIMAKIM berteriak merontak kesakitan. IKLIMAKIM tidak tinggal diam. Ia segera memanggil dua orang pintar mengobati sakit yang tidak wajar tersebut. Sementara satu orang pintar lainnya, menurut IKLIMAKIM, berhasil menemukan sapu ijuk dari punggungnya. IKLIMAKIM mengira serangan itu sudah selesai, tapi tetap berlanjut. Perempuan asal Sukabumi ini lantas dirukiah guna menghilangkan hal-hal tidak baik dari tubuhnya. Sementara itu, Hotman Paris kembali menunjukkan bukti kedekatnya dengan IKLIMAKIM. Hotman Paris tampak mengunggah video sedang bersama dengan IKLIMAKIM. Di lansir tribunwow.com, grup tribunjatim.com, melalui Instagram at Hotma Paris Oficial pada Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022, dalam video tersebut IKLIMAKIM dan Hotman tengah tampak bersiap-siap memberikan ucapan kepada Menteri Agraria. Namun demikian IKLIMAKIM salah melakukan penyebutan Agraria menjadi argadia. Mendengar pernyataan IKLIMAKIM yang salah, Hotman langsung membenarkannya. Lebih lanjut, Hotman memberikan keterangan dalam unggahannya. Hotman mengatakan dirinya capek mengajari IKLIMAKIM dalam menyebut kata Menteri Agraria. Ia mengaku sabar dalam membimbing IKLIMAKIM yang salah menyebutkan kata Menteri Agraria. Hotman juga menjelaskan kapan waktu video tersebut diambil. Pengacara 62 tahun itu menyinggung IKLIMAKIM yang mengaku dilecehkan pada bulan Februari. Selain itu, Hotman menandaskan bahwa IKLIMAKIM berpakaian seksi bukan karena dirinya yang menyuruh. Hotman mengatakan cerita IKLIMAKIM yang mengaku dilecehkan sebagai cerita karangan belaka.